Dan jika sudah berhasil maka kalian akan mendapatkan notifikasi seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Demuyung semuanya Pertama-tama disini Demuyung ingin mengucapkan selamat untuk kalian yang telah mengikuti program kartu prakerja Dan kini kalian telah mendapatkan insentif dari kartu prakerja ini Nah seperti yang kalian lihat jika di kolom dashboard ini Yang ini pada menu insentif sudah tertera jadwal insentif seperti ini ya Dan itu berarti kalian akan mendapatkan insentif dari kartu prakerja ini Nah tentunya kalian ingin mencairkan dana ini secara tunai maupun ditransfer ke rekening kalian ya Nah disini Demuyung ingin berbagi cara untuk mencairkan insentif ini kartu prakerja ini Dalam aplikasi Gopay ya Jadi mari sama-sama kita simak tentang cara cairkan insentif prakerja lewat Gopay ya teman-teman Tapi sebelum kita melanjutkan ke inti videonya Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini Demuyung ucapkan selamat datang Dan mari kita berteman dengan cara mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapatkan info terupdate dari channel ini Dan sebelum kita masuk ke video tutorialnya tentang cara cairkan insentif prakerja lewat Gopay ini Disini ada hal-hal yang perlu Demuyung jelasan lagi kepada kalian Disini bisa kalian lihat jika di kolom dashboard kalian Yang ini pada menu insentif masih tertulis sedang diproses ya teman-teman Dan kalian sudah mendapatkan notifikasi dari akun Gopay kalian Itu berarti insentif dari kartu prakerja telah masuk ya ke akun Gopay kalian Meskipun statusnya di kolom dashboard ini Yang ini pada menu insentif masih sedang diproses Nah langsung saja kita akan membahas bagaimana sih untuk cara cairkan insentif prakerja lewat Gopay ini Dan sekarang kita masuk ke video tutorialnya Jadi disini yang pertama Kalian buka dulu aplikasi Gopay kalian Lalu kalian klik pada bagian chat Lalu kalian klik lagi pada bagian inbox Maka kalian akan menemukan notifikasi seperti ini Yang ini ucapan Kamu berhasil isi saldo Gopay sebesar 600 ribu rupiah Nah itu berarti saldo dari kartu prakerja telah masuk ke akun Gopay kalian Dan jika kalian klik pada bagian kembali seperti ini Maka kalian akan melihat Jika saldo Gopay kalian sudah masuk ya Disini sebesar 600 ribu rupiah Nah bagaimana cara cairkan insentif prakerja lewat Gopay ini Agar bisa masuk ke rekening kalian Ataupun kalian ingin mencarikannya secara tunai Nah disini kalian tinggal klik saja pada bagian lainnya ini Jika kalian sudah masuk ke tampilan ini Disini kalian bisa memilih pilihan tarik tunai Dan juga bisa kalian pilih pada menu pilihan tarik ini Nah disini DM Boyung akan mentransfer dana ini ke rekening DM Boyung Maka disini DM Boyung akan memilih menu pada bagian yang bertuliskan tarik ini ya teman-teman Jadi kita klik saja seperti ini Setelah itu kita klik oke mengerti Nah selanjutnya untuk bisa masuk insentif ini ke rekening kita Kita klik pada bagian ke rekening bank ini Kita klik saja Nah disini kalian harus cari nama bank ataupun nama rekening kalian Nah disini kalian cari seperti ini Ataupun kalian klik pada bagian ini Maka akan muncul seperti ini Nah disini berhubung DM Boyung menggunakan bank BRI Maka DM Boyung akan memilih bank BRI Nah untuk kalian menggunakan BCA silahkan klik saja pada bagian BCA Begitupun untuk mandiri BNI dan bank-bank lain ya Nah langsung saja disini DM Boyung klik pada bagian BRI ini Setelah itu disini kita pastikan nomor rekening kita ya teman-teman Disini kalian isikan seperti ini contohnya Disini DM Boyung akan mencontohkannya Nah jika sudah silahkan kalian klik pada bagian verifikasi Dan jika sudah kalian klik pada bagian verifikasi Maka tampilannya akan seperti ini Jadi nama pemilik rekening akan muncul di bagian ini ya teman-teman Dan disini jika sudah kalian pastikan semuanya telah terisi dengan benar Dan nama pemilik rekeningnya juga sudah benar Selanjutnya kalian klik pada bagian lanjut ini Setelah itu kalian akan mengisikan nominal yang ingin kalian transfer ke rekening kalian Nah disini berhubung saldo gopaynya sebesar 600 ribu rupiah Dan untuk ditransfer ke Bank Rakyat Indonesia ataupun BRI ini Membutuhkan potongan dana sekitar 2.500 rupiah Maka kalian disini tidak bisa menuliskan 600 ribu rupiah nominalnya ya teman-teman Namun kalian hanya bisa menuliskan 597 ribu rupiah seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Jika sudah silahkan kalian klik pada bagian lanjut Jika kalian telah mengklik pada bagian konfirmasi ini Maka otomatis saldo dari gopay ini telah berpindah Ataupun ditransfer ke rekening kalian masing-masing Oke teman-teman sekian dulu informasi dari DM Boyung Yang ini tentang cara cairkan insentif prakerja lewat gopay ya Jadi untuk teman-teman yang menggunakan akun gopay pada kartu prakerja Disini DM Boyung telah berbagi informasi agar kalian tidak bingung ya teman-teman Tentang cara mencairkan insentif prakerja lewat gopay Oke semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di segmen video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat untuk kalian semuanya Terima kasih telah menonton